Angin musim barat berhembus di Selingsi. Sebentar lagi, warga kampung di Kecamatan Gantong, Belitung Timur, Pulau Belitung ini, mesti memberi persembahan kepada penguasa lautan. Terima kasih telah menonton! Bagi suku Sawang, kelompok etnis yang sebagian besar menetap di wilayah Belitung, debur ombak yang menerjang di musim pasang adalah momen yang tak bisa diabaikan begitu saja. Kejala alam itu perlu disikapi dengan cara yang takzim, cara yang tentu saja tak lepas dari tradisi nenek moyang. Orang-orang Sawang mengenal tradisi itu dengan sebutan Buangjong. Makna Buangjong adalah membuang perahu ke laut lepas. Suku Sawang melakukannya untuk menghindari sial dan petaka. Prosesi ini diharapkan bisa menolak berbagai penyakit dan bencana, terutama musibah di laut lepas, sebab sebagian besar dari mereka adalah nelayan. Meski sebagian besar penduduk Belitung adalah bangsa Melayu, namun sepenggal kebudayaan warga suku laut masih ada di negeri timah ini. Masyarakat suku Sawang lebih dikenal dengan nama Orang Kampung Laut, karena pada zaman dahulu mereka lebih banyak menggantungkan hidupnya pada laut dan mengembara di perairan Nusantara. Namun dalam perkembangannya saat ini masyarakat suku Sawang banyak yang sudah berubah. Mereka sudah banyak pindah ke daratan dan salah satu daerah yang banyak dihuni oleh masyarakat suku Sawang adalah desa Selingsing di Belitung Timur. Suku Sawang hidup secara berpindah-pindah dan tinggal di dalam perahu. Mereka menjelajah laut hingga ke kawasan Pulau Belitung. Tak ada catatan pasti kapan orang laut mulai singgah di Belitung. Namun sebuah versi cerita rakyat menyebut orang laut berasal dari Filipina. Pada tahun 1851, menurut catatan Belanda itu bahwa suku laut di Pulau Belitung ini khususnya di distrik Tanjung Pandan dan Lingang. Lingang itu adalah wilayah gantung pada saat ini. Itu berjumlah 1.062 orang. Nah itu mereka berasal dari, konon juga mereka ini berasal dari satu pulau yang ada di Filipina, di mana Pulau Luzun. Tapi ini masih hipotesa, belum ada angka pasti di mana mereka berasal sebenarnya. Nah bahkan di antara mereka, mereka meyakini bahwa mereka ini masih punya hubungan dengan suku laut yang ada di Dai atau Lingga. Nah karena beberapa lagu-lagu mereka atau mantara-mantara mereka seringkali menyebutkan kata-kata itu. Bukan hanya ritual tahunan, akan tetapi ada unsur-unsur kebersamaan yang harus kita bangun. Sehingga wajar saja kalau kita melihat berdatangan dari Santero Pulau Belitung ini untuk menyaksikan atau meramaikan tradisi buang-lagu ini. Berbeda dengan kehidupan puluhan tahun yang lalu, saat ini suku Sawang telah menetap di darat. Bahkan permukimannya terbilang jauh dari pantai. Pada tahun 1970 dan 1985, pemerintah daerah Kabupaten Belitung merelokasi permukiman suku Sawang di daerah Paal I dan Juru Seberang. Pada mulanya, permukiman ini ditempati oleh 100 keluarga, namun lambat laun jumlahnya menyusut. Orang laut terbagi dalam kelompok kecil yang terdiri dari beberapa keluarga inti. Dalam satu wilayah, hubungan kegerabatan antara masyarakat suku Sawang terjalin erat. Terima kasih telah menonton! 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 Kampung Laut, mengolah hasil ikan, menjalani rutinitas lazimnya warga pesisir. Baginya, Kampung Laut bukan hanya hunian, laut adalah segalanya. Namun di usianya yang telah lebih dari 70 tahun, ia hanya bisa berdiam di daratan. Sudah lama tinggal di Selingsing ini? Selingsing ini lama dari kecil. Sekali di Selingsing kan di sana, di seberang dulu kami diam. Diam di seberang kan habis di seberang, itu kan baru dipindah ke sini dibuat dibikin rumah ini. Berarti Nenek masih melaut juga? Masih mencari-cari ikan, cari kerang di laut sih? Cari-cari pekarang di laut. Oh cari-cari ini ya, kerang-kerang buat makannya? Cari gimak, cari itu katerang apa, menciw apa, macam-macam lah. Makasang? Mancing apa. Tapi sekarang sudah masih? Sekarang tidak bisa lagi. Terus Nek? Bayalah Tuhan. Untuk mendapatkan restu yang maha kuasa, Idris dan Cid ambil bagian dalam ritual sakral untuk menolak bala, buang jong. Sebuah tradisi yang dimulai ratusan tahun silam. Siang ini, Cid tengah menyiapkan perlengkapan buang jong. Anyaman nyiur kelapa digunakan sebagai dekorasi kaki lipan atau hiasan yang diletakkan pada tiap sisi jong atau miniatur perahu. Tiap tahun, warga kampung laut menggelar tradisi turun-temurun ini. Ini dilakukan saat peralihan dari musim angin barat ke musim angin tenggara. Nek, berarti setiap tahun ini disini bikin-bikin apa ini? Iya lah. Anyaman-anyaman begini. Iya, setiap tahun. Orang itu kan tidak pandai, sekarang memang ada yang pandai. Tapi itu tidak dapat, tidak sempat. Nenek-nenek berhubung tidak ada gawe lain, kan? Cuma ini lah. Replika perahu menjadi syarat utama persembahan untuk Dewa Laut. Pembuatan perahu sepanjang 2 meter ini telah dilakukan beberapa pekan lalu karena bahan perahu bukanlah sembarang kayu. Berbagai prosesi menjelang buang jong membuat warga selingsing larut dalam kesibukan. Ada banyak sesaji yang dipersembahkan. Warga suku sawang percaya konon nenek moyang mereka ditolong dewa saat diamuk badai. Selain jong, ada pula ancak atau miniatur rumah yang turut dipersembahkan bagi leluhur. Ini keren banget. Ada replika perahu dan juga rumah. Dan dua replika ini akan digunakan untuk acara buang jong. Salah satu tradisi budaya yang dilakukan oleh masyarakat suku sawang yang ada di Pulau Belitung. Dan dalam acara buang jong ini sendiri memang banyak sekali ritual-ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat yang dipimpin oleh para ketua adat. Dan untuk buang jong hari ini akan disenggerakan hari ini sampai besok tanpa berhenti. Suku sawang sebagian besar menganut agama Islam sebagai mana penduduk di daerah Riau dan Belitung. Namun kebiasaan masyarakat adat yang kental dengan ritual belum hilang. Pelaksanaan ritual dilakukan selama tiga hari berturut-turut tepat di halaman kampung laut. Para tetua adat kembali melakukan berasik atau berkomunikasi dengan mahluk gaib. Berasik juga dimaksudkan untuk memanggil roh leluhur yang telah meninggal dunia. Dilanjutkan dengan kuda dareng. Kegiatan ini dilakukan sebagai permainan roh halus yang dikiaskan kepada anak-anak sebagai kudanya. Terima kasih telah menonton! 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 Lewat prosesi ngeraung yang dilakukan di dalam hutan, roh leluhur dimasukkan ke dalam ancak, kemudian dibawa ke jong. Dalam tradisi buang jong ini terdapat pula jual beli jong yang dilakukan oleh para sesepu. Buang jong itu artinya apa Bu? Maknanya apa? Maknanya apa? Nah kita buang sial. Terus? Jadi kalau lagi dibuang Bu, nanti kalau sudah dibuang ini sepi. Sepi lah. Macam orang itu tidak ada orang. Udah sepi benar. Setelah kan di laikutan gitu. Laikutan di jong. Maknanya kalau ibu nendak di sini ya. Kalau ibu di sini, kalau orang udah buang malam esok, ibu pergi lah. Sepi tidak ada. Macam ini tidak ada orang gitu. Kenapa pakainya perahu sama ancak rumah? Ancaknya itu rumah. Itu jongnya itu kapal. Jadi kalau dari kapal pasti turun ke rumah. Nah itulah samanya. Caranya gitu. Jadi buang sial ya Bu? Alunan syair bernuansa magis. Kembali didendangkan. Satu malam jelang puncak prosesi buang jong. Semakin malam, suasana di persiapan buang jong untuk acara inti besok pagi semakin terasa sakral. Para pemuka adat dan juga para seseku dari suku sawang sudah mulai berkumpul di tengah lapangan untuk melakukan ritual dan juga berinteraksi terhadap leluhur mereka. Seorang pemuda perlahan memanjat tiang jitun dalam keadaan kerasukan. Tari-tarian pun turut membuat semarak persembahan kepada Dewa Dewi yang konon menjelmah ikan duyung. Puncak prosesi buang jong telah datang. Sebelum jong diarah ke laut, penari berkeliling rumah-rumah warga sambil membawa ancak. Kemudian tuan rumah menghamburkan beras ke pembawa ancak. Prosesi ini dinamakan betaru. Terima kasih telah menonton! Seorang dukun adat memimpin prosesi sampan geleng. Ada banyak sesaji yang akan dipersembahkan. Warga percaya susunan sesaji ini bisa melahirkan berkah dalam doa-doa yang hendak mereka panjatkan. Sesaji utama dalam ritual ini adalah seekor ayam yang akan disuguhkan kepada penguasa lautan. Akhirnya miniatur perahu dan rumah ini siap untuk dilarungkan ke laut. Proses penurunan replika perahu dan juga rumah ini bersamaan dengan ungkapan janji mereka. Dan juga rasa terima kasih serta harapan yang dimiliki oleh masyarakat suku sawang untuk tahun-tahun mendatang. Jong dan ancak mulai diarak ke tengah laut oleh masyarakat. Dukun adat berada paling depan dalam iring-iringan tersebut. Ia bertugas memberikan arah dan posisi pelepasan Jong ke tengah laut. Beberapa saat sebelum Jong diturunkan, dukun adat kembali melakukan ritual membaca mantra. Kini Jong sudah siap dilarungkan. Miniatur perahu mulai terombang ambing di laut mengikuti arus. Berbeda dengan Jong, ancak diletakkan di atas kayu yang ditancapkan ke dasar laut. Tradisi ini menjadi bukti bahwa suku sawang dan laut begitu melekat. Inilah hari yang ditunggu banyak orang selingsing. Inilah saatnya doa-doa dipanjatkan. Seraya memohon ampunan dosa. Sekaligus berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas berkah dari laut yang mereka nikmati selama ini.